Mulai bulan Maret hingga April 2022, BTS akan mengadakan konser di Seoul dan juga Las Vegas. Para ARMY tentu udah tahu bagaimana susahnya persaingan agar bisa mendapatkan salah satu tiket konser tersebut. Apalagi, mengingat di bulan November 2021 lalu, konser BTS di Amerika Serikat langsung laris manis dalam beberapa sejam saja. Kira-kira seperti apa kalau BTS yang nyobain buat peset tiket konser mereka sendiri? Kalau penasaran, simak terus video ini sampai habis yuk! Setiap kali BTS akan melakukan konser di sebuah negara, salah satu hal yang paling bikin ARMY stress dan pusing adalah membayangkan proses pembelian tiket konser itu. Karena, gimana pun juga prosesnya sangat sulit apalagi kalau koneksinya kalah cepat. Bisa dibilang, hanya orang-orang yang memiliki keberuntungan tinggi aja nih yang akhirnya bisa mendapatkan tiket tersebut. Makanya, para ARMY pun sampai bertanya-tanya kira-kira gimana ya reaksi para member BTS kalau mencoba keberuntungan mereka untuk bisa mendapatkan tiket konser mereka sendiri. Baru-baru ini, seorang YouTuber bernama Suga membuat para dikocak tentang apa yang terjadi kalau BTS membeli tiket. Video itu aslinya merupakan video ketika semua member BTS seru banget main game online. Namun, YouTuber itu mengedit videonya menjadi seperti salah satu episode run BTS di mana semua member BTS berusaha membeli tiket konser mereka sendiri. Dan dengan subtitle palsu itu, setiap member BTS terlihat merasakan stres sama seperti yang dirasakan para ARMY karena harus mengantre dalam waktu yang terasa lama banget. Lalu, menyaksikan nomor antrean itu berkurang dalam gerakan yang sangat lambat sampai akhirnya mengira berhasil mendapatkan kursi. Hanya untuk menyadari, ups, ada kegagalan. Apalagi ketika V tanpa sengaja justru memencet tombol refresh dan membuatnya harus mengantre lagi dari awal. Atau ketika ada yang mendadak mengambil kursi yang sudah diincar dan mendadak, RM dikeluarkan dari proses pembelian tiket itu. Belum lagi, gak semua dari mereka akhirnya bisa mendapatkan tiket. Proses yang terasa seperti siksaan tanpa akhir itu tentunya bukanlah hal yang asing lagi bagi para ARMY yang pernah mencoba membeli tiket konser BTS. Dan rasanya mungkin menggelikan dan menyenangkan bisa melihat semua member BTS merasakan kesulitan yang dirasakan oleh ARMY. Di akhir video, sang pembuat video jelas menuliskan kalau video dan subtitlenya itu palsu alias editan. Meski gitu, video tersebut bisa dibilang sangat menghibur para ARMY. Banyak dari ARMY yang memberikan pujian untuk Shoga karena videonya terlihat begitu nyata dan menghibur. Gak cuma itu aja sih, para ARMY juga berharap kalau semua member BTS suatu saat klub bisa betulan nyobain beli tiket konser mereka sendiri dan merekamnya dalam satu episode run BTS. Ingin tahu informasi menarik lain seputar BTS? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar bisa tetap update.